Intro Salam Jutra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Perkembangan terkini, sindiket counter setting yang telah mengejutkan seluruh Malaysia Apabila SPRM berjaya merampas dan menemui sejumlah wang 800 ribu ringgit Hampir 800 ribu ringgit dalam bentuk tunai di sebuah bilik tidur Bayangkan sindiket ini bertapa besarnya ya Ada 800 ribu ringgit tunai ditemui di sebuah bilik tidur Itu baru bilik tidur Bayangkan yang tersembunyi di tempat lain berapa jumlah lagi Ini membuatkan ramai tertanya-tanya sejauh mana besarnya kes itu lagi Hari ini kita mendapat berita gembira lagi Apabila SPRM telah berjaya memberkas menangkap Dalang utama bersokongkol dengan sindiket counter setting Yang mengejutkan kita ialah individu dan identiti dalam utama ini Seorang individu disyaki dalam utama bersokongkol dengan sindiket counter setting Di berkas SPRM di sekitar Negeri Sembilan pada Rabu lalu Menurut sumber, laki berusia dalam lingkungan 40 tahun itu disyaki Bersokongkol dengan ejen sindiket Bagi membenarkan warga asing yang tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dan 2 Memasuki negara ini secara tidak sah Suspek ditahan SPRM Negeri Sembilan pada Rabu lalu Dan direman dari Kamis hingga 23 September ini Selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Sivil Seremban Suspek dibawa ke pejabat SPRM Selangor Bagi membantu siasatan kes yang turut disiasat oleh SPRM Selangor katanya hari ini Sementara itu pengarah SPRM Selangor Datu alias Salim ketika dihubungi mengesahkan Suspek ditahan bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 Beliau memaklumkan suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrit Selangor Untuk permohonan perintah reman esok Media sebelum ini melaporkan SPRM sedang memburu seorang pegawai imigresen yang disyaki berpengaruh Dalam kegiatan sindiket Membawa masuk warga asing dengan menggunakan modus operandi counter setting Pegawai terbabit dilapor sudah melarikan diri Sebaik saja operasi siasatan kes itu bermula Namun beliau dipercayai masih berada dalam negara Saudara-saudara sekalian Ini adalah berita yang mengejutkan kita semua Semoga peperangan menghabiskan rasuah dan penyalahgunaan kuasa Penyeludupan seperti ini dapat dihapuskan dengan segera dan dapat dimenangi Kita sokong sama-sama tindakan kerajaan Tindakan SPRM Siapakah yang akan ditangkap selepas ini Kita pasti akan terkejut Dengan penglibatan demi penglibatan orang-orang yang kita tidak sangka langsung Kali ini Dalang yang bersokongkul Dalang utama Sudahpun diberkas Kita berdoa Semoga Segalanya berjalan dengan lancar Dan dapat Klu yang seterusnya Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Satu lagi fitnah dipatahkan oleh Anwar Ibrahim Ada fitnah menular Kononnya Kes Pukul Okeyu Ditutup Rupa-rupanya Anwar Ibrahim kata Kes ini siapa kata tutup Haa Anwar Ibrahim patahkan satu lagi fitnah Yang menular di media sosial Ramai yang menularkan Ramai yang mengomen Kononnya Kes Dimana seorang Okeyu Didakwa dipukul oleh pegawai pengiring orang kenamaan Ditutup Rupa-rupanya Anwar Ibrahim sendiri menegaskan Siapa kata ia ditutup Belum ditutup Tidak ditutup Anwar Ibrahim tegaskan Ianya masih dibuka Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menegaskan Kes seorang pemandu E-Hailing Orang kurang upaya Okeyu Mendakwa Dipukul oleh pegawai pengiring orang kenamaan VVIP Tidak ditutup Anwar berkata Beliau meminta semua pihak Memberi ruang secukupnya kepada pihak polis Untuk melakukan siasatan sewajarnya Mengikut lunas undang-undang sedia ada Kata Anwar Ibrahim Biarlah Proses Lakukan siasatan Dan pihak polis Mesti puas hati Peguam negara Mesti puas hati Dan ambil tindakan Kes ini siapa kata tutup Kata Anwar Ibrahim Saudara Kita harus tahu Siasatan itu Mesti lengkap Dan kukuh Kalau siasatan dan Dapatan Tidak lengkap Dibuat pendakwaan Itu hanya akan membuang masa dan merugikan Akhirnya apa? Ianya tidak akan Jadi atau kalah Dan lebih teruk lagi Ianya Akan menjadi pendakwaan yang cacat Bila cacat Anda pun tahu Bagi anda yang mengikuti Proses-proses pendakwaan yang berlaku di mahkamah di Malaysia sekarang ini Sesuatu pendakwaan yang cacat Yang tidak lengkap Akan ditolak Dan akan selesai begitu sahaja Itukah yang kita mahu? Itukah yang dikehendaki? Yang kita mahu ialah pendakwaan yang sempurna Pendakwaan yang bagus Supaya Apabila Kes itu sudah dibawah ke mahkamah Dan didakwa Maka Keberang kalian untuk menang Oleh pendakwa Akan tinggi Itulah yang kita mahu Takkanlah nanti Bila pendakwaan dibuat Kes OKU ini kalah Nah Bising lagi kan? Itulah yang kita tidak mahu Kadangkala Kata Anwar Ibrahim Proses ambil masa Tetapi kes ini memang menjadi perhatian Saya secara pribadi mengambil tahu hal yang sedemikian Sama ada kes melibatkan OKU atau bukan OKU Kata Anwar Ibrahim Ketika ditemui Pemberita selepas Menunaikan surat Jumat di Majlis Darul Sam Di sini hari ini Anwar berkata Beliau Namun mengingatkan orang ramai Supaya tidak cepat menghukum Sebelum siasatan lengkap dan dirujuk kepada peguam negara untuk tindakan selanjutnya Kata Anwar Ibrahim Kata Anwar Ibrahim Saya tidak bersetuju Satu hal Prinsip negara ini Negara hukum Buk betul Tetapi Jangan hukum berdasarkan kabar angin atau persepsi Kata Anwar Sekarang ini Zaman teknologi maklumat Mudah tersebar Sekarang ini Zaman teknologi maklumat Media sosial Yang paling canggih Bayangkan Orang menyebarkannya Jangan kata dua saat Satu saat pun Perkara itu sudah tersebar Menjadi kabar angin atau persepsi Dan biasalah Di dunia ini Berita yang buruk Akan lebih cepat tersebar Berbanding berita yang baik Dan Biasalah Di dunia ini Orang akan suka yang lebih panas Berbanding yang tidak panas Itu yang berlaku Kadang-kadang Persepsinya itu Dilihat dari sebelah sudut Kadang-kadang Satu orang itu Sebenarnya tidak salah Tetapi bila dicerita Menjadi salah pula Itulah yang dikata oleh Anwar Ibrahim Jangan cepat menghukum Jangan cepat menghukum Berdasarkan kabar angin atau persepsi Kita tunggu sesatan daripada polis Itu yang tepat Kadang-kadang Apa yang kita lihat di media sosial itu 90% adalah bohong Dan tidak tepat Saya nak ingatkan Kata Anwar Ibrahim Kadang-kadang kita menghukum Sebelum tahu siasatan Dan siasatan yang akan dirujuk Kepada peguam negara yang akhirnya Akan memutuskan Untuk didakwa Atau tidak berdasarkan fakta Katanya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Untuk isu kali ini Media melaporkan Salah paham Arahan gerakan Mengalihkan kenderaan Dipercayai Pemandu E-hailing terbabit Didakwa diserang Pengiring oleh Rombongan kenamaan Dalam kejadian Di sebuah hotel Di Brickfields Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye